Kepuluhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membuarkan pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang sementara Densus 88 masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan PONPES ini dengan terorisme. Polomik Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang Al Zaitun kembali ditanggapi oleh Menkopuluhukam Mahfud MD di depan forum Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membuarkan pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Sebaliknya pemerintah akan fokus menindak dugaan penyimpangan yang ada dan dugaan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang. Alasannya saat ini ada ribuan santri yang tengah menimba ilmu di pondok pesantren Al Zaitun. Pembubaran pondok pesantren juga dinilai akan menjadi presiden buruk di masa mendatang. Berat rasanya kita membuarkan hasil kita, bagaimana membuarkan anak yang 5.400 yang sekarang sedang belajar dari SD, SMP, SMA, dan pesantrennya itu, itu mau dikemanakan. Kalau mau diusir, melahirkan konstitusional saja. Dalam kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Panji Gumilang, polisi sudah memeriksa 19 saksi, termasuk Panji Gumilang. Polisi juga mendalami ada tidaknya keterkaitan dengan terorisme. Apa yang terpenting adalah bagaimana kita menyelidiki dulu, ini pesantren ini afiliasi keteroriska, atau dia sekadar hanya melakukan tindak pedana umum. Kalau tindak pedana umum, kita akan dorong kepada tindak pedana umum. Kalau terlibat teror, ya kita tangani dengan teror. Tapi ini kita butuh waktu untuk melakukan itu. Sejauh ini ditemukan 360 rekening bank yang terkait dengan Al Zaitun dan Panji Gumilang. 145 di antaranya sudah dibekukan. Petugas juga menemukan 295 sertifikat tanah hak milik yang seluruhnya atas nama Panji Gumilang, istri, maupun anaknya. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.